Halo semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Kak Meika Kita masak yuk Nah disini aku sudah siapkan ayam potong setengah kilo Untuk bumbunya 20 siung bawang merah ukuran kecil 5 siung bawang putih Ada kemiri, cabai, sereh, kunyit, jahe, lengkuas, asam jawa, dan daun jeruk Tambahan bumbu lain Ketumbar, lada bubuk Garam, dan kaldu bubuk Untuk keterangan lengkap, bumbu-bumbunya aku tulis di deskripsi ya Pertama, aku siap-siapkan dulu untuk bumbu halusnya Masukkan ke dalam chopper atau blender Atau bisa juga diulek ya Sambil disimak videonya Teman-teman, tolong bantu untuk tekan tombol subscribe Tonton terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa nyalakan juga notifikasi loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video resep-resep dari aku selanjutnya Kita lanjut, disini aku potong-potong serehnya Potong kecil juga bahan lainnya seperti kunyit, jahe, lengkuas Untuk daun jeruknya, disini aku pakai daunnya aja Dipisahkan dari tulang daunnya Supaya rasanya tidak pahit ya Ini persiapan bahan-bahannya sudah selesai Masukkan semua ke dalam chopper Tambahkan air secukupnya Nah ini dia hasilnya Langsung aja kita akan ungkep ayam Masukkan semua bumbu-bumbunya Tambahkan air sekitar 600 ml Tambahkan asam jawa Kita ratakan dulu bumbunya ya Setelah itu kita ungkep hingga bumbunya meresap Dan airnya menyusut Dan ini dia ayam ungkepnya Pisahkan dari bumbu Ini dia bumbu yang akan menjadi bumbu hitam Disini aku goreng dulu ayamnya hingga matang Jangan lupa untuk dibolak-balik Supaya tidak gosong ya Nah ayamnya aku akan angkat dulu Ini sudah matang teman-teman Kita tiriskan dulu ayamnya ya Setelah itu kita buat bumbu hitamnya Proses gorengnya menggunakan api kecil saja Sambil terus dibolak-balik Sabar ya harus terus dibolak-balik Jangan sampai gosong Nah ini dia warnanya sudah mulai berubah Lanjut aja kita bolak-balik ya Ini kurang lebih seperti ini sudah matang Wow terlihat enak ya Nah ayamnya sudah digoreng matang Kita langsung sajikan bersama dengan sambal hitam Atau bumbu hitam Ini namanya ayam goreng bumbu hitam ala aku Resep khas madura Tambahkan sambal Ini aku buat sambal tomat Untuk lalapannya aku tambahkan daun kemangi Potongan timun Kalau untuk lalapan menyesuaikan selera masing-masing ya Nah ini dia sudah jadi Ayam goreng bumbu hitam Plus sambal Dan lengkap dengan lalapannya Selamat mencoba